Assalamualaikum teman-teman, kali ini kedatangan smartphone yang namanya dulu menjadi favorit saya Ya, apalagi kalau bukan Nokia, ini adalah Nokia 6.1 Plus Karena udah banyak yang review, terus unboxing, jadi saya pengen nunjukin fitur-fitur yang jarang diketahui sama orang-orang Atau mungkin kalian juga belum pernah tau Nokia ini pengen tampil beda sepertinya, dari boxnya aja udah keliatan beda ya dari HP lain Sepintas mirip buku diary, ya kotak tipis gitu deh Terus logo Nokia juga ada di bawah, dari dulu kan biasanya Nokia selalu ada di atas logonya Tapi ya apa kata saya tadi, Nokia pengen tampil beda Oke, kalau speknya mungkin udah pada tau kan, jadi gak usah diulas lagi Oke yuk, kita langsung saja ke fitur yang pertama Fitur yang pertama, pengaturan layar muka HP Kalian tekan menu pengaturan sampai roda gearnya berputar kenceng Lalu lepaskan, kalian akan dibawa ke pilihan berikutnya Dan pilih sistem Lalu klik mengerti atau setuju Dan pilih bar bilah status Maka akan muncul, turn off semua tampilan navigasi yang ada di atas handphone Seperti logo wifi, putar layar, data, baterai, jam, pokoknya semuanya Bisa kalian aktifkan atau non-aktifkan Yang kedua, mengganti warna layar handphone Jadi ada hitam putih, ada merah hijau, ada biru kuning, atau semacamnya nanti ada pilihan Nah caranya, kalian masuk ke setting Lalu pilih sistem Pilih tentang ponsel Lalu pilih lagi yang paling bawah Nah disana kan ada nomor bentukan Nah kalian tekan sebanyak 5 kali tapi yang cepat Nah setelah 5 kali itu Nanti muncul pemberitahuan kalian menjadi developer handphone Jika sudah ada, kalian kembali sekali Dan masuk ke menu opsi developer Yang tadinya gak ada kan, sekarang jadi ada Terus setelah itu scroll ke bawah Kalian cari bar ruang warna Dan kalian klik Bisa memilih warna yang kalian suka Nah disini saya tes pilih warna monochrome Jadi hitam putih saja Oke mantap kan Oke fitur yang ketiga Kalian bisa memanfaatkan fitur ini Jika handphone kalian hilang Atau lupa tertinggal dimana gitu handphone kita Oke Kalian bisa masuk ke pengaturan Pilih menu keamanan dan lokasi Lalu ada pilihan temukan perangkat saya Nah disini kalian daftarkan email yang terhubung dengan perangkat Nokia ini Atau perangkat kalian Masukkan passwordnya juga Jangan lupa ya Supaya bisa dilacak dengan handphone lain Jika HP Nokia ini hilang Saya coba insta aplikasi temukan perangkat di HP satu lagi ya Ketika login dengan email yang terhubung ke HP Nokia Maka akan langsung terlacak keberadaan Nokia Lengkap dengan mapnya sekaligus Bisa langsung dideringkan juga suaranya Kenceng lagi Jadi ketahuan kan dimana handphonenya Mantapisan kan? Oke keempat Ini adalah fitur Fixture in picture Ini semacam minimize aplikasi yang sedang kita buka Misalkan kita lagi nonton Youtube ya Kita bisa pindah-pindah ke aplikasi lain Tanpa harus menutup si Youtubenya Jadi seperti ada dua layar yang sedang berjalan Dan bisa dipakai secara bersamaan Nah seperti ini Oke fitur yang kelima adalah gestur fingerprint Nah fingerprint ini bisa dijadikan navigasi scroll untuk beberapa notifikasi atau aplikasi Seperti biasa caranya kalian masuk ke pengaturan, pilih sistem, dan masuk menu gestur Ada beberapa fitur yang bisa kalian aktifkan mulai dari balik posisi handphone untuk menolak panggilan Dan mengaktifkan geser sidik jari untuk melihat notifikasi seperti ini Fitur yang keenam Mengaktifkan fitur asisten poise match Cukup katakan Oke Google Lalu apa yang kalian inginkan atau ingin jalankan di handphone ini Dia akan segera melakukannya Ya contohnya seperti ini Oke Google Putar musik Youtube Oke musik di Youtube Oke Google Arena of Valor Membuka arena of Valor Terima kasih telah menonton Yang ketujuh Masih banyak fitur-fitur yang tersembunyi yang belum banyak orang tahu Tapi jika video ini lebih dari 100 ribu viewer Dan komentarnya di atas ribu Saya akan buatkan video tentang fitur-fitur yang lebih keren dari ini Oke Oke sedikit saya pengen kasih lihat hasil jepretan Nokia ini Soalnya menarik juga ya Ada yang berbeda dari yang lain Yang lain seperti biasanya ya Kita bisa mengaktifkan langsung kedua kamera depan dan kamera belakang seperti ini Jadi kalau misalkan kita lagi nge-plog Bisa kita lihat vloggernya sekaligus apa yang dilihat sama si vloggernya itu Mantap kan Nokia beda dari yang lain Oke teman-teman cukup sampai disini dulu Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Jangan lupa di like, di share dan dibagikan ke teman-teman video ini Supaya teman-teman yang lain bisa menambahkan informasi yang sama Oke sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adha, Skilas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teknologi Terima kasih telah menonton!